What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Eksan Jelvikar Ya, di video kali ini gue akan ngebahas Seberapa layak iPhone SE 2020 ini Dibeli di tahun 2022 ini Ya, bener banget, ini adalah iPhone SE Yang pernah gue bahas juga di video sebelumnya disini Seberapa layak iPhone ini kita bahas di video ini Jadi simak video ini gak selesai langsung aja Check this out guys Di tangan gue sudah ada iPhone SE 2020 ini Lebih tepatnya berarti Kalau masuk di tahun 2022 ini Sudah jalan hampir 2 tahun Karena iPhone SE 2020 ini dirilis Tahun 2020 bulan April Kalau gak salah, di bulan April Dan tahun 2020 tentunya Dan gue juga udah sempat meng-compare iPhone SE 2020 ini Di video gue sama iPhone XR disini Ya, gue juga udah bahas disitu Ini iPhone speknya memang bukan main Karena iPhone SE 2020 ini memiliki spesifikasi Yang ada di iPhone 11 series Ya, bener banget Si iPhone SE 2020 memiliki chipset A13 Bionic Dengan ukuran 4,7 inch ini Jadi ukurannya tuh gak beda jauh Dengan iPhone 7 ataupun iPhone 8 Tapi bagian belakangnya terkesan mirip iPhone XR Untuk di sisi kamera Tapi logo Apple-nya di tengah Persis banget seperti iPhone 11 Dan ini kebeneran juga iPhone yang saat ini gue gunakan Warnanya red Dimana memang Apple merilis iPhone SE 2020 ini Memiliki warna hitam, putih, dan red Kayak gitu Jadi memang ini pada saat dirilis Untuk kalangan medium Mungkin ya Gue juga kurang tau secara pasarnya Tapi kira-kira seperti itu Diperuntukkan untuk yang ingin spesifikasi iPhone 11 series Yaitu A13 Bionic chipsetnya Nah, tapi Dengan harga yang lebih minim Dan tentunya dengan desain yang lebih kecil Ya, iPhone SE ini dirilis lah Seperti itu iPhone yang gue gunakan saat ini Kapasitas storage-nya itu ada di posisi 128GB Kita cek langsung general Dan iPhone storage Kita cek ya loadingnya By the way, ini sudah IS 15.2 Oke Ya, untuk storage di 128GB Memang pilihannya itu di iPhone SE 2020 ini 64GB dan 128GB Untuk kapasitas storage-nya Seperti itu coy Dan gue juga tadi sudah menyebutkan Kalau ini sudah IS 15.2 Kita cek aja langsung software update Ya, IS 15.2 By the way, gue kasih tau juga Ini tuh unit internasional Alias unit Malaysia Kalian bisa lihat sendiri MY Oke Dan aman-aman aja Untuk signal juga aman Gak ada kendala apa-apa cuy Lancar jaya Oke Dan memang keunggulan dari si iPhone SE ini Adalah layarnya kecil Dengan spesifikasinya yang canggih Ya, kalian bisa lihat ya Ukurannya itu 4.7 inch doang Di tangan tuh kayak gini lah Kira-kira tuh Tapi speknya itu cukup canggih Cuman dia masih menggunakan Touch ID Jadi Makanya Gue sempat meng-compare iPhone SE ini Dengan iPhone XR Sebenernya Perbedaan dari spesifikasi Justru lebih canggih iPhone SE Tapi untuk dari fitur Seperti Face ID Dan Touch ID Itu bertolak belakang ya Untuk iPhone SE 2020 ini Cuma memiliki Touch ID Jadi kalo iPhone XR itu Memiliki Face ID Dan untuk ketahanan airnya Atau water resistannya itu Di sertifikasi IP67 iPhone SE 2020 ini Kayak gitu Lalu yang paling kerennya adalah Kamera belakangnya Ya, kamera belakangnya ini Memiliki spesifikasi 12MP Dan untuk record videonya Ini sudah support 4K cuy Kita cek langsung aja ya Kita buka kamera Ya, ini sudah gue buka kamera Kalian bisa lihat sendiri ya Untuk foto Wow, masih bagus banget Dan video juga bagus Dan tentunya Satu lagi tidak ketinggalan Adanya fitur portrait mode Nice Ya, adanya fitur portrait mode Agak susah sih ngambil ya Tapi intinya ada Adanya fitur portrait mode Kalian bisa lihat ya Tuh, ini foto Ini portrait mode ya Disini ada Studio light Counter light Stage light Dan lengkap lainnya Yang ada di portrait mode Seperti itu Dan untuk videonya juga Sangat smooth banget ya Jadi sudah optical image Stabilization juga Seperti itu Lalu untuk kamera depannya Itu memiliki spesifikasi 7MP Jadi kamera depannya ini 7MP Tapi sudah portrait mode juga Dan memang ini iPhone SE ini Gokil sih Gokilnya kenapa ya? Karena dia Lu lihat aja Selfie gini Atau kamera depan Tapi tetap support portrait mode Mantep banget Jadi memang Bukan main nih Si iPhone SE ini Spesifikasinya Sangat-sangat tinggi Tapi harganya Cukup rendah Menurut gue cukup rendah Dibanding iPhone yang lainnya Seperti itu Oke Tadi gue udah jelasin Spesifikasinya Sekarang gue kasih tau Untuk baterainya Baterainya ada di 1821 mAh Kita cek aja langsung Ke bagian setting ya Kita cek Baterai healthnya sekalian Dan ini Baterai healthnya Di angka 86% Wow Masih sangat aman banget Jauh dari kata Untuk ganti baterai Jauh Masih jauh Ganti baterai itu Di bawah 80% Ini masih 86% Masih aman banget Kayak gitu Dan ya Ini kayak gini Penggunaannya Cukup trafficnya tinggi Di bagian social media Tentunya ya Dan ya Untuk performance Gue rasa Ini jangan dikucilkan lah Karena performancenya ini Sangat mirip banget Dengan iPhone 11 series Ya jadi Smooth banget Lo mau main game disini Cuman memang minusnya Adalah ukuran layar Atau displaynya Karena cuman 4,7 inch Jadi kalo lo main game Yaudah Layar lo cuman segini aja Gitu Kalo lo butuh layar yang lebih gede Ya Gue saranin Mungkin iPhone XR Udah cukup ya Meskipun lebih ngebut ini sih Secara spesifikasi Kayak gitu Dan tentunya iPhone SE 2020 ini Dibekali RAM 3GB RAM Wow Kenceng banget sih 3GB tuh Apalagi prosesornya Udah A13 Bionic Jadi cukup cepet Menurut gue Untuk iPhone SE 2020 ini Nice Dan kalian bisa lihat sendiri Ya Emang cantik banget sih Yang warna rednya ini ya Dengan ukuran 4,7 inch aja tuh Kayaknya nyaman banget Di tangan tuh Terlebih Kamera dan logo Apple-nya Udah di redesign ya Tampilannya Jadi terkesan elegan banget sih Perpaduan iPhone 8 Menurut gue Untuk desain rednya Dengan iPhone XR Dan 11 Nice banget Pada saat dirilis ini Memang sangat-sangat Mengejutkan iPhone SE 2020 ini Kayak gitu cuy Sekarang kita bahas Kelayakan ini Digunakan untuk Kedepannya itu Worth it atau enggak Dan masih layak Digunakan khususnya Untuk tahun ini Atau tidak Gue kasih tau Untuk iPhone SE 2020 ini Di tahun 2022 ini Masih layak banget Digunakan cuy Dan gue rasa Penggunaan iPhone SE 2020 ini Atau generasi 2 Bisa dikatakan ya Karena iPhone SE itu Sebenarnya ada generasi 1 nya Kayak gitu Ini bisa digunakan Kira-kira 2-3 tahun lagi Kedepan Karena melihat iPhone 11 masih ada Dan spesifikasi iPhone 11 series itu Masih sangat aman banget Dan ngebut banget Kayak gitu cuy Jadi buat temen-temen yang mau beli iPhone Yang ukuran 4,7 inch Gue rasa Pilihannya yang paling tepat Antara iPhone 7, 8 Atau iPhone SE 2020 ini Jadi tetap Menyesuaikan budget masing-masing Cuman Kalau misalkan Gue suruh pilih Atau Lo nanyain Bang lo pilih mana 7, 8, SE 2020 Atau SE generasi 2 Ya jelas ini iPhone SE generasi 2 Atau iPhone SE 2020 Karena spesifikasinya Yaitu Spesifikasi yang ada Di iPhone 11 series Seperti itu Jadi menurut gue Sangat layak banget Digunakan si iPhone SE 2020 ini Dari tahun ini Atau tahun yang akan datang Dan tentunya Untuk support iOSnya Jangan ditanya Tadi aja udah gue kasih tau Ini sudah iOS 15.2 Itu adalah iOS paling terbaru saat ini Tentunya nanti iOS 16 pastinya Kebagian iPhone SE 2020 ini Atau iPhone SE generasi 2 Ya jadi Kalian gak usah khawatir Kalau kalian membeli iPhone SE ini Yang generasi 2 Atau iPhone SE 2020 Ini masih akan support Untuk kedepannya cuy Masih disupport Untuk secara iOS Atau update-an sistem Itu masih disupport oleh Apple Kayak gitu Ya Gue rasa cukup Kayaknya penjelasan gue Kali ini Tadi spesifikasi Udah gue sebutkan Keterangan layak Atau tidak dibeli Di tahun 2022 ini Masih layak banget Jelas Dan itu Valid banget No debat Performance juga Masih bagus Dan cukup ngebut Seperti iPhone 11 series Serta baterai juga Masih aman ya Meskipun ukurannya kecil Tapi menurut gue Baterai tergantung Pemakaian masing-masing Jadi gak bisa Dijeneralisasi Seperti itu Yaudah Segitu aja Video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Kalian like video ini Share video ini Ke sosial media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye 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 Bye-bye